Kecilkan masyarakat itu hanya sebagai mereka yang menikmati, masyarakat juga punya pandangan, mereka juga punya pendapat tentang bagaimana daerahnya sendiri, bagaimana mereka bisa membangun tanahnya sendiri. Jadi memang harus ada timbal balik, harus ada keseimbangan. Kita jangan terlalu banyak ke pro yang bukan dari rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya Roni Sandi di program Ini Palok Podcast. Di saat ini sore ini kita kedatangan tamu, ini teman-teman saya juga sih sebenarnya. Teman main lah sama profesi. Muhammad Rafiq, atau kami akrab memanggilnya Rafiq, di program Ngobrol Santis Ambil Ngobi. Oke, saya sampaikan, saya bacakan sedikit profile beliau adalah Ketua Umum Badan Koordinasi Impunan Masih Suha Islam, Batko HMI Seles Tengah. Hobi menulis, ya, karena dia juga wartawan. Apa kabar ya Rafiq? Alhamdulillah baik, ya, tema kita pada saat ini adalah Pilkada Sulteng di mata aktivis. Nah, Rafiq, ini kan lagi momen mau Pilkada di Sula Setengah, ada beberapa daerah, masuk kota Palu dan beberapa kabupaten juga gubernur. Rafiq, dari pandangan Rafiq sebagai aktivis, kira-kira Pilkada Sulteng ini baiknya diarahkan kemana? Atau apa yang mustinya harus dilakukan oleh para calon-calon kita ini? Sebenarnya bicara Pilkada itu kan momentum demokrasi, sebenarnya. Karena dia momentum demokrasi, maka di dalamnya itu ada banyak aspirasi yang sebenarnya memuat tentang harapan. Nah, kemudian harapan itu ditunjukkan kepada calon-calon yang dianggap sudah mumpuni untuk mewujudkan harapan itu. Nah, sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya. Kita melihat siapa si calonnya ini. Karena kan masing-masing mereka sudah punya pengalaman, apalagi kan untuk level demokrasi seperti Pilkuk ataupun Kepala Daerah. Itu memang mereka adalah orang-orang yang sudah punya pengalaman, sudah punya ilmu pengetahuan tentang bagaimana menjalankan, atau pemerintahan, memuatkan satu cita-cita, memuatkan satu visi-visi. Kalau dari mata aktivis sendiri atau teman-teman aktivis, menurut Rafiq, fokusnya harusnya kemana ini calon Kepala Daerah? Apa prioritas begitu? Oke, nantinya mereka harus kedepankan kalau mereka terpilih. Sulting ini ekonomi sebenarnya. Ekonomi ya? Ya, kita punya potensi investasi yang cukup besar. Bayangkan kita punya tambang. Selain tambang, kita punya pertanian. Dan distribusi pangan kita banyak dari ke banyak daerah, misalnya Kalimantan. Apalagi Kalimantan ini kan akan jadi buku kota baru. Ya. Itu, potensi itu sangat besar sekali. Jadi memang lebih ke pembangunan. Ya. Ketika ekonominya sudah maju, maka infrastruktur, terus kemudian segmen-segmentasi yang lain itu akan mengikut semuanya. Itu sebenarnya lebih, kita ingin melihat Sulting ini ekonominya lebih maju daripada daerah lain. Bayangkan saja investasi kita itu, untuk realisasi 2019, Sulting itu berada di urutan pertama untuk kawasan Indonesia tim. Kita membawa, di bawahnya Sulting itu ada Sulting Selatan, ada Sulting Tenggara, ada Papua. Memang Sulting ini harus lebih memikirkan bagaimana pembangunan ekonominya lebih menonjol. Dia lebih harus maju. Dari sisi ekonomi itu kan? Dari sisi ekonomi. Ada poin-poin apa saja yang menjadi hal-hal yang harus dikritik. Khususnya untuk ke depan nantinya untuk Sulting Tenggara. Dalam diskusi, saya yakin teman-teman aktivis sekarang ini lagi membahas soal prospek sebenarnya Sulting kemana. Sebenarnya lebih ke kebijakan saja, karena awal mula bobroknya satu roda pemerintahan itulah dari kebijakan. Dalam diskusi, teman-teman aktivis selalu memberikan pemahaman, Satu, selalu memberikan pandangan bahwa kebijakan itu jangan lebih banyak pro ke misalnya asing, misalnya juga para pemodal dan sebagainya. Yang pada intinya menyampingkan masyarakat. Nah, idealnya sebenarnya kita porsinya itu harus seimbang. Harus seimbang, harus blends. Jangan-jangan kita kecilkan masyarakat itu hanya sebagai mereka yang menikmati. Masyarakat juga punya pandangan, mereka juga punya pendapat tentang bagaimana daerahnya sendiri, bagaimana mereka bisa membangun tanahnya sendiri. Jadi memang harus ada timbal balik, harus ada keseimbangan. Kita jangan terlalu banyak ke pro yang bukan dari rakyat. Nah, itu diskusi yang berkembang. Memanfaatkan potensi lokal begitu, SDM, sumber daya alam. Nah, itu penting sekali, SDM itu. Jadi, mesti diminimalisir keterlibatan asing, mandiri, lebih mandiri. Saya lebih berpikir kita lebih kolaps saja lah. Oh, begitu. Kolaborasi lah. Kalau waktu kedatangan Ketua DPP HIPMI, kita ada satu pemikiran yang menginspirasi sebenarnya dalam dunia usahakan bagi dia itu, kalau misalkan ada orang yang menguasai hilir, jangan sampai hulunya. Yang healer siapa, yang hulus siapa, sehingga itu ada timbal balik. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi tidak boleh asing kurang bagus kalau asing menjadi prioritas atau menguasai seluruhnya? Tidak ideal lah. Bukan tidak bagus, tapi tidak ideal. Mestinya ideal. Iya, Fik. Dulu, sebelum pandemi, teman-teman aktivis itu sering sekali melakukan aksi-aksi maupun mengkritik kebijakan pemerintah, hal-hal kecil, ataupun mengkritik kebijakan-kebijakan nasional, maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang dianggap kurang mewakili aspirasi masyarakat. Saat ini sepertinya sangat kurang. Apakah itu juga pengaruh teman-teman aktivis menjaga jarak, kemudian di New Normali ini juga ada turun-turun, yang harus kita lakukan pelotak kesehatan, atau memang kan teman-teman aktivis ini semangat untuk mengkritik pemerintah, itu sudah mulai berkurang. Kalau dari pandangan Rafiq, bagaimana? Oke, ada beberapa poin sebenarnya. Pertama, memang alasan COVID, karena COVID ini kan memang sudah jadi alasan semua orang. Yang kedua, ruang kritis itu sudah mulai ditinggalkan teman-teman mahasiswa, terutama teman-teman aktivis. Seorang kritis mulai ditinggalkan, mereka lagi tidak rajin, lagi banyak buku, mulai jarang lagi mengkaji terhadap isu-isu. Meskipun ada beberapa itu pun, teman-teman yang saya anggap teman-teman lama, dan mereka biasanya ada di organisasi-organisasi LSM, mereka lebih aktif di situ. Nah, yang ketiga, kenapa kurang demonstrasi sebenarnya, ataupun kritik-kritik dari organisasi-organisasi, karena memang itu tadi, kita, karena masyarakat ini sudah jarang lagi menggali informasi, mereka jarang lagi mengkaji, sehingga beberapa isu-isu-isu kedaerahan itu mulai agak ketinggalan lagi. Ketinggalan. Bukan karena pemerintah sudah dianggap sudah sangat bagus kinerjanya, sekarang yang jadi tidak perlu lagi dikritik, bukan ya? Sudah sih. Tidak ada pemerintah yang 100% bagus. Oh, jadi kendalanya di situ. Kira-kira, Fik, apa-apa masalahnya, selain misalnya teman-teman yang mungkin yang baru-baru ini, kurang mengkaji seperti Rafiq bilang tadi, atau karena memang sistem pengkaderan yang sekarang dilakukan di berbagai lembaga mahasiswa itu tidak seperti dulu lagi? Perubahan zaman itu selalu ada. Jadi fluktuasi dia. Yang dulunya bagus, kemudian menurun lagi, kemudian bangkit lagi, menjadi lebih bagus lagi, kemudian menurun lagi. Dia fluktuasi. Untuk sekarang ini memang dituntutannya adalah mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Kalau dulu di kampus-kampus, buku semua. Kita nongkrong di kantin, buku. Diskusinya tentang buku. Nah, di zaman sekarang ini dengan perkembangan teknologi, jadi kita menggali satu informasi itu tidak hanya buku, tidak hanya koran, tidak hanya media, tapi juga melalui internet, kita bisa searching media-media, Google, dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya tinggal kita mengikuti perkembangan zaman. Akan tetapi dengan catatan bahwa buku itu tidak bisa dilupakan untuk dibaca. Tetap harus dibaca buku itu. Setuju, setuju sekali. Saya juga masih suka membaca buku. Menarik sebenarnya ini, apakah karena teknologi juga, sehingga model teman-teman mengkritik pemerintah itu sudah berbeda? Apakah sekarang karena teknologi internet sudah semakin maju, teman-teman aktivis lebih banyak mengkritik di media sosial dan tidak turun lagi ke jalan? Apakah itu juga salah satu alasan, sehingga teman-teman sudah mulai berkurang? Jadi kalau kita mau liputan demo itu, satu-satu dua lah ada begitulah sekarang. Itu kegeliruan sebenarnya. Keliru. Jadi keliru ketika kita lebih banyak berkuar-kuar di media sosial daripada di depan kantor DPR. Nah, keliru-kelirunya karena memang di kondisi sekarang ini kan gerakan terorganisir itu mulai agar redup. Selain karena COVID-19, juga karena memang ada satu semacam pemahaman atau doktrinisasi atau semacam tekanan dari pihak-pihak tertentu, saya ingin sebut saja kampus, ya kan? Ada satu pemahaman disampaikan bahwa untuk apa demo? Ketika ada demo lewat, ada mahasiswa demonstrasi lewat mencari masa misalnya, itu demo untuk apa lagi? Ya kan, selalu kan ada pertanyaan-pertanyaan kayak begitu. Jadi dari, ya, saya ingin bilang, yang mengatakan seperti sebenarnya orang-orang yang tidak pernah merasakan ini pergerakan sebenarnya. Ya kan, tidak memahami tentang esensi dari demonstrasi. Nah, selalu begitu. Nah, dari kampus pun itu berkembang, bahkan di pemerintahan pun juga ada yang seperti itu. Ada malah yang berpandangan miring untuk apa demo, ya kan? di baik audiens. Nah, bukan itu masalahnya, dan bukan itu pertanyaannya sebenarnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Rafiq. Apa harapan Rafiq atau motivasi buat teman-teman aktivis agar pergerakan-pergerakan itu kembali ada dan terlihat seperti sebelum-sebelumnya, dan teman-teman aktivis kembali terlihat menjadi aktivis yang kritis. Sebenarnya harapan yang selalu disampaikan oleh para senior sampai dengan generasi sekarang ini bahwa jangan pernah meninggalkan ruang-ruang kritis. Ya, itu selalu. Itu jangan pernah tinggalkan. Terus kemudian tetap mengkritik, karena kritik itu kan membangun. Ya. Apalagi jika disampaikan, yang disampaikan itu adalah teman-teman dari aktivis yang memang sudah punya basis data, basis argumentasi, dan basis kajian yang cukup, dia disampaikan. Jadi tidak harus turun ke jalan, ya? Tapi ada wadah-wadah lain seperti itu bisa? Ada cara lain. Tapi demo tetap boleh, tetap harus hidup, jangan sampai berhenti, tetap harus demo. Apapun itu, demonstrasi itu tidak boleh mati. Tidak boleh mati, ya. Kemudian ada ruang bisa mengkritik mulai tulisan misalnya di media, ya? Tulisan atau kita bisa mulai dengan cara-cara sarana yang lain, melalui apapun itu. Ketika itu bisa dijadikan sarana untuk menyampaikan satu argumentasi, satu kritik, ya lakukan. Ya, siap. Begitu ya perbincangan kami dengan Rafiq. Cukup menarik. Semoga teman-teman aktivis, ini bisa menjadi referensi dan motivasi kita untuk tetap pada jalurnya. Saya Roni Sani, sampai ketemu di konten berikutnya dengan tamu yang berbeda. Assalamualaikum. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.